Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Merbat TV Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar teman-teman semuanya Disehatkan oleh Allah Dilancarkan rejikinya Dan mudah-mudahan Senantiasa selalu dipermudah segala urusannya Amin amin Ya Rabbal Alamin Oke seperti biasa nih teman-teman Buat teman-teman semuanya Yang masih belum menekan tombol subscribe Silahkan tekan terlebih dulu tombol subscribe Dari pada channel Merbat TV ini Dan yang sudah men-support channel Dari pada Merbat TV ini Saya ucapkan terima kasih banyak Mudah-mudahan Allah Menggantikan kebaikan teman-teman semuanya Dengan pahala-pahala yang sangat-sangat besar sekali teman-teman Oke seperti biasa Mari kita sama-sama reaction Salah satu ceramah Daripada Ustadz Terlawak di Malaysia Siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Azhar Idrus Disini sebuah video yang berjudul tentang Adui kalau dah duduk dengan otai-otai Kita asyik terkena je Langsung saja kita reaksi sama-sama videonya Let's go Langsung saja kita apply Siapa yang buat stunt ini Ada pindah pipe tau Monified Eh? Monified? Ada monified lah Tempat duduk ada semua handle apa semua kan Dengan tukar spokat apa semua kan Jangan saya nak pilih Okay Ustadz pun tahu eh Eh? Tahu eh monified spokat tukar apa semua Tahu lelah Bukanlah pandai Tau lelah bodoh Hahaha Jadi kalau macam saya nak buat stunt ni Sekiranya kalau Ustaz di situ Kalau saya nak buat Ustaz boleh Apa yang saya nak Ustaz tahu Boleh ya? Insya Allah pakai helm tak ada masalah eh memang tak ada masalah dalam saya buatlah nak buat benda boleh-boleh tapi ustaz duduk belakang lah ustaz naik motor dia eh saya lah bawa berani tak berani tak insyaAllah boleh insyaAllah ada tantangan ni ini yang peningnya sungguh luar biasa diambil yang lawak-lawak teman-teman ok ni subscribe channel daripada biar bang dan kelas ya ok guys Alhamdulillah malam ni kita ada jemputan jemputan bersama ustaz Azzaidus Madrasuki dan ada lagi satu ustaz tu dan setelah siang bila tengok video ustaz ni ya pokoknya pasti tak ada mp ketawa segan sebenarnya macam mana diorang jemput juga kan on bosku keadaan ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani dicemul dengan makanan ya luar biasa keadaan ustaz Azzaidus wah ini fan saya teman-teman aduh ceramanya sungguh luar biasa ini pengetahuannya juga luar biasa ustaz Azzaidus ini pengetahuannya merah biasa luar biasa cintabla mahrum Malaysia ini dia berdua pada lari biasa saya jumpa ulama ya ini masih belum mulai ya teman teman ya setelahnya lah sebelum mulai cara belum mulai makan hampir orang yang kesoknya belakang dia orang yang depan, congek belakang kita jemput silakan gabang saleh ini memang stand yang maglemo lah di Malaysia kita nama dia Muhammad Al-Amirul Syahid oh asyuh adakah syahid? asyuhid mashaAllah Muhammad Al-Amirul Syahid Allah Al-Amirul Syahid bin Muhammad Saleh bin Muhammad Saleh bin Muhammad Saleh bin Muhammad Saleh mashaAllah panjang sangat bagus gabang gabang mari siapa buku berapa? semalam sampai lah semalam petang siapa apa? sebab apa? gabang gabang ni masa mereka kecil masa kecil-kecil tu tengok oh masa kecil-kecil suka sangat tengok kata gabang tu kita bertukar jadi gabang kita potong waya TV maksud tu TV meletup maksud tu kata kampung panggil gabang tu sejarah saboh doh kan lah macam tu pencerita ni saboh dah Ustaz asyak kapoh ni sungai buaya rawang selangor rawang sungai buaya sungai buaya sudah dah sampai serauk ada kelas tu ada sampai saya ada rawang ni semua komuniti ramai melayu ke melayu ke kat sungai buaya lah dulu felda sekarang kampung sungai buaya sungai buaya sungai buaya buaya tak ada tau Tidak ada Sini ada sebuah sungai buaya di mana tak? Ha Ada harga ada Dungung sungai buaya Mulai-mulai start ini Lepas tu dia jadi Stun man ke mana? Stun Sekarang kerja sebagai? Sekarang saya ada buat bisnes kecil-kecilan Buat benda tu? Pasang apa? Buat bisnes canopy, catering Saya buatkan canopy Tadi petang? Tahu dah buat dengan apa? Dengan motor Motor mana? Motor RXZ Oke, stun tu banyak luas Stun apa yang buat? Aksi-aksi wheelie Wheelie dan sebagainya Drift semua Belapa ajar? Belajar sendiri Google 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 Tengok Jadi malam ni saya ada satu soalan Nak tanya Ustaz boleh? Tanya satu soalan kat Ustaz boleh? Tentang stun lah Tentang stun lah Ustaz Boleh boleh? Okey, kalau macam tu Ustaz Kalau wheelie-wheelie ni Apa hukumnya Ustaz? Apa dia? Kalau kita buat wheelie-wheelie aksi ni lah Dia begini Kalau benda kita buat itu merbahaya Dan kita buat itu tidak Mengikut SOP Yang kita Yang telah ditetapkan Contohnya Kita Sengaja Blumber Dan merbahayakan nyawa kita Kemudian Perbuatan itu Walaupun belum aksiden Haram Nampak? Kerana Dikatakan blumber itu Biasanya lajulah Kalau blumber perlahan Tidaklah haram Nampak? Macam dia nak menang kan? Ada kak blumber lambat? Okey Jadi Apa sebab? Sebab bila dah laju sangat Jadi kita Apa sahaja Dah dia nak kawal Tapi kalau kita ikut spek Ikut peraturan Kita laju Kerana kita ada tujuan Dan kita ikut peraturan Kita tidak menggoratkan Orang lain Kita tidak Sampai Melampau laju Sampai goyang Kereta kenderaan Itu belum sampai Dajat haram Kita juga Kalau kita willy Di mana kita willy Di celah orang ramai Haram Kenapa? Menyebabkan orang lain Boleh terjadi kemalangan Terkejut dengan kita Tapi kalau kita berlatih Di tempat Khos Tempat yang tertutup Contohnya Dan tidak menyebabkan Pengguna lain Melorat Tidak haram Tapi kita kena buat Mengikut spek Apa yang merbahayakan kita Sengaja nak buat juga Walau turkum Bi airikum Iyatah lukah Jangan kamu sengaja Mengundang Merbahaya Kepada diri kamu Nah Sebab itu Sebenarnya Dia willy ini Sebenarnya tidak bahaya Bila? Jika ada ilmu Faham? Kerana yang ramai Yang jatuhnya Motor Ialah Tidak willy Yang willynya Tak ramai jatuh Paling ramai jatuh Yang tidak willy Betul tak? Betul betul Ramai yang pakai Helmet ke Naik botol Atau ramai yang pakai Serban Ramailah pakai helmet Yang mana Paling banyak Pecah kepala Pakai helmet Yang pakai serban Yang pakai helmet Kerana penggunanya Lebih ramai Maka yang willy Tak ramai Terdasar hati Ustaz Jadi kalau kita Di willy Tengah orang Depan JPJ Depan supermarket Terkejut Lebih orang Anak orang pun menjerit Apanya haram Kerana kaitan Tak boleh Motorakkan orang lain Kita kena buat Ikut spek Bila ikut Apa yang kita muat Maka kita tak berani Nak kata haram Dia cuma cungkit Cungkit buat naik Tak kena kata haram Kok mana haramnya Tapi kalau Merosotkan kita Memang tahu dah Aku memang jatuhnya Memang luka Biar nak buat juga Pokoknya haram Okey Betul Gabang Apa di Yang masa mana Yang paling cuak Sekali Yang paling cuak Tak tahu Ada umur berapa Mula Buat willy Buat willy Ini kalau ikutkan Daripada Sekolah Masa sekolah 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 Ada lesen Masih remaja Masih Bukan remaja Sudah memasukkan Masih umur remaja Luar biasa Banyak salah Banyak salah Kalau dulu Cuma dulu tak Tak ada CCTV Dia asal mari Daripada situ Dulu Lepas tu baru Kita ada lesen Baru kita ikut Peraturang Banyak kan Ikut Peraturang Tak boleh Tak pernah Bila ini Tak boleh Bila biasa kita Buat untuk Artis Untuk Film Banyak artis Untuk double body Contoh macam Film Rempe Pelakon kita Farid Kamel Buat tu Semua saya yang buat Kalau ikutkan Artis lah Muka dia kan Kalau buka ilmat Artis Kalau dalam Malaysia ni Tempat ke berapa Stunman Stunman Buat masa ni Dalam Malaysia ni Tak ada Tak ada dipertandingkan Stunman ni Jadi kita tak tahu Nombor berapa Banyak jugalah Wah panggil Untuk buat stunman Dalam dunia ni Ustaz Yang main stun motor ni Tempat ketiga ke empat Ke empat Betul tak Saya tak pasti Yang nombor satu Nombor dua Laki-laki Kalau nombor empat Saya baru Baru ni Kalau yang 2021 Perempuan Dia ada dudit Start google lah Yang buat wheelie lah Yang toket tayar belakang tu Brak laju Sebelah tangan Motor seribu Perempuan tu Perempuan ni lah Perempuan tak Tak ada masalah Hati kering Tak ada masalah Lelaki-lelaki Perempuan tak ada masalah Jadi XOP Tak apa benda Benda-benda ni Pernahnya pengetahuan Knowledge Kalau Kalau Tengok sahaja Belum tentu jadi Sebab budak-budak Bila dia tengok Saya boleh buat Itu budak-budak Tapi bila dia buat Jadi tak Tak jadi Sebab tu pengetahuan Itu penting Kalau kita Mana Berlomba celah Lori Bahan-bahan Bahan lori Itu harap Tapi kalau dalam track Kita bawa laju motor Tak ada lori Tak ada itik Tak ada orang melita Tak ada apa Kita pakai pula Sud yang menjaga keselamatan Tak sampai Daja haram Betul-betul Jadi kat starting tu Memang takut Macam Gemuruh Dan lepas tu Tak ada gemuruh Kalau stand ni Orang tak ada Kita sorang je Dalam 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 gelanggang Kalau Belum berbahaya Profesional Pertama Betul tak Tapi yang stand ni Tak ada Nanti Ditunjuk-tunjukkan Yang mahir-mahhir Saja Dah berapa lama dah Dalam Willi ni Ataupun dalam stand Kalau ikutkan Start daripada form 2 lagi Saya dah Berkecimpung dalam bidang ni lah Ya Udah ada umur Bagaimana tahu berapa umur Umur 37 Oh Sudah masuk Satu umuran ya Dengan saya Berarti ya Larga asyik Masing muda Lebih berjiwa Kesatria Jiwanya Ya Tak berani pulau Dia bidang masing-masing Jadi kalau Macam saya nak buat stand tu Sekiranya kalau ustaz ada situ Kalau saya nak buat ustaz boleh 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 Memang Tak ada masalah Buatlah nak buat benda boleh Boleh Tapi ustaz duduk belakang lah Ustaz naik motor dia Eh saya lah bawa Berani lah Berani lah InsyaAllah boleh InsyaAllah Ya kadang-kadang kita duduk bawah tu Semua boleh jawab Naik atas ni jeng Ni hak Kadang-kadang hak ni hak Hak legend dah pun Doh dia jawab juga Betul tak Naik motor apa RZ Ramalah naik RZ ni Okey kalau kita beli RZ standard Berapa tinggi Daripada bawah Sapa ke Kosing Kalau beli RZ Saya tak beli tak Orang bagi Orang bagi Pulak jauh Yang utung je Mungu pandai Motor apa Pandai Tak mandai Tak mandai Tak mandai Tak mandai Tak ada jawab Kau tak ada Tak tahu Sekiranya yang buat stand ni Ada pindah fight Ada motive fight Ada motive fight Tempat duduk Ada semua Handle apa semua kan Dengan tukar Spocket apa semua kan Yang pasal kita nak pilih Okey Ustaz pun tahu eh Tahu eh Modify Spocket tukar apa Tahu lah Bukanlah pandai Dok lah bodoh Okey yang duk naik ni Putuh je Daripada bawah Rapa ke kosing Berapa milimeter Tak pernah mukul Tentas ni ustaz ni Tak pernah nak mukul Tak apa lah Sebab tak dapat hadiah tu Kalau jawab pun tak dapat hadiah Oke teman-teman semuanya Itulah video rasanya hari ini Masya Allah Luar biasa Ustaz Azhar Idris Sungguh luar biasa Cerdas ya teman-teman Ketika menjawab Pasti ada lawaknya Ketika membahas sesuatu Pasti ada lawaknya Jadi Beliau-beliau ini Bisa menghibur Semua audience Berketawa Bahak-bahak Teman-teman Jadi apabila Duduk bareng ya Semuanya andoi-andoi ini ya Maka disitulah Kecandaan akan muncul Teman-teman Luar biasa Masya Allah Saya paling suka Denger ceramah Daripada ustaz Azhar Idris Sebab kenapa Karena beliau ini Bisa menghibur Banyak-banyak orang Dengan ceramahnya Yang insya Allah Ceramahnya bisa Bermanfaat untuk kita Semuanya Bisa mengedukasi kita Semuanya Bisa memberikan contoh Baik-baik kepada kita Semuanya Plus ada plusnya Teman-teman Ada plusnya Yang sangat-sangat Baik sekali Apa itu Beliau itu bisa Menghibur semua audience Dengan ketawa Senyum-senyum Masya Allah Luar biasa Kejerdasan beliau ini Memang kelebihan beliau Mungkin ya Memang Allah berikan Kelebihan yang seperti ini Masya Allah Belum tentu kita bisa Seperti beliau ini Tapi insya Allah Mudah-mudahan Anak kuturuan kita Kelak bisa Seperti beliau Oke teman-teman Semuanya itu adalah Video hari ini Buat teman-teman yang suka Video Rix ini Silahkan tekan tombol like Comment dan share Jangan lupa juga Di subscribe channel Dari Merbat TV ini Saya Merbat TV Mohon maaf Apabila ada pertanyaan Yang kurang lebih Kita ketemu di next video berikutnya Assalamualaikum Wabarakatuh